Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 9 jam, Oknum dosen Universitas Sriwijaya Indralaya berinisial AR ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswi. Dalam pemeriksaan itu, tersangka juga mengakui perbuatannya. Menurut polisi, peristiwa terjadi saat korban menemui tersangka di ruang laboratorium sejarah untuk pimpinan skripsi pada September kemarin. Sebagai alat bukti, polisi mengamankan sejumlah pakaian korban. Polisi juga menahan tersangka selama 20 hari ke depan guna proses penyidikan. Kerjasama dengan BEM dan Satgas yang dibentuk oleh perguruan tinggi tersebut untuk mengumpulkan saksi dan keberanian korban untuk melaporkan. Kerjasama dan kita kumpulkan alat bukti, lakukan penyelidikan, dinaikkan ke tahap penyidikan. Kemudian, oknum dosen tersebut pada hari ini kita tetapkan sebagai tersangka. Barang bukti yang dikumpulkan adalah merupakan baju dari korban, kemudian pakaian dalam, kemudian beberapa barang bukti lain. Kita kenakan pasal 289 atau pasal 294, ayat 1 dan 2. Ayat 2, nomor 1 dan 2. Sangsi hukuman 9 tahun atau 7 tahun. Sementara itu, kuasa hukum tersangka menyatakan, tersangka juga mendapat sanksi internal dari kampus, berupa penundaan jabatan fungsional, penundaan sertifikasi dosen, penundaan kenaikan gaji berkala selama 4 tahun ke depan, serta dicopot dari jabatannya sebagai kepala laboratorium. Menetapkan sanksi administratif selama 4 tahun berupa, 1. Penundaan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional, 2. Penundaan pengajuan sertifikasi dosen, 3. Penundaan kenaikan gaji berkala, 4. Diperhentikan dari jabatan kepala laboratorium yang dijabat saat ini, dan atau tidak diberikan tugas tambahan lainnya. Tersangka juga terancam hukuman 7 tahun penjara.